Bapak ini dari Gorontaro ya? Ini Bapak ini dari Gorontaro Barusan datang dan melakukan Umrah wajib kemudian Ketinggalan temannya dan dia Bapak ini Minta tolong ke saya untuk dibantu Pulang ke hotelnya di jisa Insya Allah saya bantu Pak nanti Pak Saya ketemukan dengan Petugas Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Kali ini saya ditemani oleh Bang Jok 313 Bang Jok 313 beliau adalah Salah satu petugas Masjidil Haram Yang tiap harinya ada di Masjidil Haram Kali ini Bang Jok kita akan membahas Tentang apakah ada Hukum karma Yang ada di Kuta Suci Mekahal Mekaromah Khususnya di Masjidil Haram ini Nanti kita bahas dan kita Kupas secara tuntas Oke dan sekaligus Saya akan berbagi sedikit selesananya Di Masjidil Haram Masya Allah banyak sekali Jadi Banyak Desas-desus ya Banyak orang-orang yang katanya ya Konon orang yang mengatakan Ketika Berkunjung ke Kuta Suci Mekah ini Mereka Kena karma Mari kita bahas Dan saya sendiri secara pribadi Mempunyai pengalaman Pernah menemukan Beberapa kali ya Menemukan Jama'at Haji khususnya ya Jama'at Haji Mereka kebingungan di Masjidil Haram Dan seharian Cuma muter-muter aja di dalaman Tersesat di dalamnya Dan bisa kita lihat Videonya Berikut ini Dari mana Pak Dari Terus kenapa Pak Oh ketinggalan teman Bapak ketinggalan teman Hotelnya di mana Pak Di Hotel Sisa 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 Baru datang kayaknya Baru datang ya Melakukan Umrah wajib Ini Bapak ini dari Gorontalo ya Ini Bapak ini Dari Gorontalo Barusan datang Dan melakukan Umrah wajib Kemudian Ketinggalan temannya Dan dia Bapak ini Minta tolong ke saya Untuk dibantu Pulang ke hotelnya Di jisah Insya Allah saya bantu Pak Nanti Pak Saya Ketemukan dengan Petugas Haji Indonesia Karena petugas Haji Indonesia Di sini banyak Nanti Bapak diantar Pulang ke hotelnya Jangan khawatir Pak Sudah melakukan Toafsai Sudah semuanya Alhamdulillah Kalau sudah Berarti Bapak sudah Tahalul belum? Belum Dukur rambut belum? Nanti sampai hotel Jangan dilepas dulu Kain ikramnya Kemudian Tahalul dulu Baru dilepas Oke Nanti Bapak saya Ketemukan ke Petugas Haji Munggo Oke Itulah tadi Potongan video Saya Ketika saya Menemukan Salah satu Jama'at Haji Yang Tersesat seharian Di Masjidil Haram Dan Bang Jack sendiri Pernah gak menemukan Jama'at-sama'at yang Tersesat di dalam Masjidil Haram Kalau menemukan Insya Allah Satu Dua Pernah sekali Jadi begini Kalau menurut pendapat saya sih Ketika seseorang Tersesat di Masjidil Haram Hanya muter Muter-muter Itu adalah faktor Karena terlalu Banyak jama'at di Masjidil Haram Khususnya ini Ketika musim haji Akan tetapi Ayo kita sambil duduk aja Bang Jack Sambil duduk disini Bang Jack Sambil duduk ya Sambil kita Meliput Masjidil Haram Jadi Saya bersama Bang Jack ini Sini sini Saya akan Membahas tentang Mengupas Tuntas tentang Hukum Karma Jadi kebanyakan Jama'at haji Ataupun jama'at humroh Yang mereka itu Tersesat Di Masjidil Haram Ini sangat wajar Karena Kapasitas Masjidil Haram Itu overload ya Manakala di musim haji itu Tapi Kalau membahas tentang Karma Di dalam Islam sendiri Karma itu tidak ada Justru Karma itu Ada di ajaran agama lain Pertanyaan Apakah kita akan meyakinin Ajaran agama lain Jadi hukum Karma itu Tidak berlaku ya Untuk agama Islam Maka dari itu Tidak ada Karma Di Kota Suci Mekah Kalaupun ada orang Yang tersesat Ada orang yang Kehilangan harta benda Di Kota Mekah Ini sangat wajar sekali Di tempat manapun Yang namanya Hal-hal tersebut Itu bisa terjadi Dan saya sendiri Mempunyai pengalaman Seperti video yang Saya sebutkan tadi Bahwa Ketika musim haji itu Banyak sekali Orang-orang yang tersesat ya Jama'at haji Bahkan Ada yang meninggal dunia ya Tersesat karena Tidak bisa Ketemu dengan rombongannya Terlantar di Suatu tempat Itu juga ada yang Sampai meninggal dunia Dan itu termasuk Bukan Hukum Karma Jadi Hukum Karma itu Tidak ada Justru kalau kita Mengatakan Hukum Karma Yang ada di Kota Mekah Kita itu akan Menakut-nakuti Kaum muslimin ya Ya Bang Jack ya Ya betul Kita justru akan Menakut-nakuti Kaum muslimin yang Ingin melaksanakan Ibadah haji Ataupun umroh Padahal Bang Jack Ketika seseorang Apapun profesinya sebelumnya Apapun backgroundnya Apakah mereka itu Seorang preman Dan lain sebagainya Artinya itu Orang yang bergelimang Dengan dosa ya Apapun Ketika mereka berniat Untuk melaksanakan Ibadah haji Dan umroh Tentunya mereka Sudah berkaupat ya Ingin memperbaiki dirinya Ingin menyempurnakan Keislamannya Dengan melaksanakan Ibadah umroh Dan haji Dan Itu malah Jangan kita takut-takutin Ada karma Ada karma Jadi kita Apa ya Kita tegaskan lagi ya Bahwa Yang namanya Bukun karma itu Di dalam Islam Tidak ada Di dalam Islam Hanya ada adalah Apabila kita berbuat dosa Maka kita Akan mendapat Balasannya Akan tetapi Balasan itu Ada di Biaumul Kiyamah Maka dari itu Manakala kita Berbuat dosa Kita harus Mempertanggungjawabkan Ketika Biaumul Kiyamah Tetapi Islam Tidak Ada ajaran Islam Tentang Hukum Karma Nah itu Maka dari itu Pesan saya Untuk kaum muslimin Yang ingin Melaksanakan Ibadah haji Ataupun umroh Di Tanah Suci Mekah Mekah Rumah itu Apapun ya Apapun background kita Yang penting Yang penting Sebelum kita Berangkat Ke Tanah Suci Ini Sebaiknya kita itu Kalau misalkan Ya mungkin Saja ya Mereka itu Manakala sudah Berniat Tentu saja Mereka sudah Menyadari Segala Dusa-dusanya Ya Sama lah Saya yakin Semua orang Mempunyai Dusa ya Atau mempunyai Masa lalu Maka dari itu Yang namanya Hukum Karma Itu tidak berlaku Khususnya di Kota Suci Mekah Al-Mukarromah Ini Jadi kesimpulannya Ya Kau Muslimin Yang Ingin Melaksanakan Ibadah haji Dan Umroh Tidak perlu Risau Atau Tidak perlu Takut ya Karena Di dalam Islam sendiri Secara jelas Tidak ada Yang namanya Hukum Karma Justru Ajaran Hukum Karma Itu ada Di Agama yang lain Maka dari itu Kita tidak Boleh meyakinin Agama lain Apabila Ingin Melaksanakan Ibadah haji Dan Umroh Tidak perlu Takut Karena apa Kebanyakan Kau Muslimin Yang tidak Bisa melihat Kaabah Ya bagaimana Bisa melihat Kaabah Mereka belum Nyampe ke Kaabah Mereka masuk Ke Masjidil Haram Kemudian Mereka tersesat Hanya muter-muter Aja di dalamnya Masjidil Haram Belum sampai Pelatarannya Tentu saja Mereka tidak Bisa melihat Kaabah Dan Apakah tersesat Itu bagian Dari Hukum Karma Ini Masalah tersesat Itu Banyak sekali Banyak sekali Kita temukan Di Masjidil Haram Maka dari itu Kalau Musim haji Kenapa Dari Depak Dari Kemenak Itu Memberikan Tugas kepada Petugasnya Para petugasnya Banyak di Masjidil Haram Banyak petugas-petugas Musiman ini Khusus untuk Melayani Jama'at yang tersesat Memang karena Masjidil Haram ini Over capacity Over capacity Kapasitasnya itu Over Itu sangat wajar Sekali Dahkan Saya itu Sudah beberapa kali Menemukan orang yang Tersesat Di Masjidil Haram Jadi yang namanya Hukum Karma Itu tidak ada Tidak berlaku Di dalam Islam Itu tidak berlaku Benar yang dimasuk Tersesat Itu adalah Mungkin Tidak tahu jalan Tidak tahu jalan Tidak tahu tempat Hotelnya Dan Islam sendiri Kan secara tegas Tidak ada yang Namanya Hukum Karma Masjidil Haram Tapi kalau di Musim-musim Seperti ini Saya kira Jarang yang tersesat Maka dari itu WC3 ini Bang Jack Ini salah satu Tempat Janjiannya Jama'at Haji atau Jamba'umrah Apabila mereka itu Tersesat jalannya Keliru jalannya Mereka itu Nanti ketemuan Di sini Di depan sini Ini salah satu WC3 ini Salah satu tempat Yang Salah satu tempat Tengah-tengah Antara Jalur Ajat Mishwala Karena WC3 ini Tempatnya Sangat mudah Dihafalkan Karena langsung Berhadapan Pintu utama Masjidil Haram Sampingnya Hotel Meklah Tor Tower Jadi kalau Kita membahas Karma Sekali lagi Kita Sebagai orang Yang sudah Faham betul Tentang Kota Mekah Saya sendiri Di Kota Mekah Ini lebih dari 12 tahun Kamu sendiri Sudah berapa tahun Saya lebih dari 2 tahun Lebih dari 2 tahun Masjid Jadi saya Sudah lama Di Kota Mekah Dan Saya banyak Mendengar Berita-berita Tentang Hukum Karma Yang ada Di Kota Mekah Itu tidak ada Dan tidak benar Dan kita Sebagai orang Yang ada Di Kota Mekah Tidak perlu Menakut-nakuti Ada Hukum Karma Ada Hukum Karma Di Kota Mekah Itu tidak ada Itu justru Ada di ajaran Di agama lain Kita tidak boleh Meyakini agama lain Dalam agama Islam Tidak ada yang namanya Hukum Karma Yang ada di dalam Islam Manakila kita berbuat Melanggar syariat Islam Itu kita berdosa Dan kita pertanggungjawabkan Di Biaumul Biamah Nantinya Oke Bang Jack Dan Itulah pendelasan Saya bisa membangkit Tentang Hukum Karma Jadi Untuk Kamuslimin Tidak perlu takut Untuk datang ke Tentang Mekah ini Manakila kita mempunyai Background yang Kurang baik Karena semua orang Ada masa lalunya Mempunyai dosa ya Semua orang Insya Allah seperti itu Maka dari itu Tidak ada yang namanya Hukum Karma Setiap Allah itu Maha Pengampun Apalagi kalau Umpama niat saja Niat baik Niat baik aja Sudah ditulis Belum melakukan Itu dalam ajaran Islam Jadi orang yang Ingin Baru niat saja Sudah ditulis Apalagi belum melakukan Jadi orang yang Datang ke Tanah Suci Mekah ini Mereka tentu saja Sudah sadar ya Sudah bertawabat Ingin mencumurnakan Islamnya Dan tidak ada yang namanya Hukum Karma Dan sekian tayang kali ini Mudah-mudahan Tayang ini bisa memberikan Ruasan bermanfaat Untuk para penelitian semuanya Jangan lupa Apabila kalian Cukupan lain Silahkan share Media Social Terima kasih Dan lain sebagainya Dan jangan lupa Mambat kekenanya Rangjek 31.3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh